Dukung MotoGP Mandalika, Kementerian PUPR kebut perbaikan rumah di sekitar sirkuit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengebut penataan rumah di sekitar kawasan koridor sirkuit MotoGP Mandalika. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan, sejumlah rumah yang kondisinya kurang layak huni mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Nantinya hunian tersebut akan dibangun dengan mengedepankan ciri khas rumah adat Sasak, agar lebih menarik para pengunjung ajang balap motor bertaraf internasional tersebut. Kami siap mendata rumah-rumah di sekitar kawasan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembangunannya melalui program BSPS, ujarnya dalam siaran pers pada Kamis, 13 Januari 2022. Menurut Basuki, penataan rumah-rumah sangat diperlukan untuk memperindah kawasan di sekitar area sirkuit. Apalagi rumah-rumah tersebut berada di sekitar depan pintu gerbang sirkuit MotoGP Mandalika. Basuki juga meminta agar masyarakat mengerjakan pembangunan rumah dengan baik agar kawasan yang ada bisa terlihat rapi. Dengan begitu, para pengunjung dari berbagai negara yang akan menyaksikan ajang balap MotoGP dengan nyaman dan bisa menikmati suasana khas lombok. Makanannya di sini rasanya enak. Mudah-mudahan ajang MotoGP nanti seluruh dagangan masyarakat yang memiliki warung-warung bisa lari semuanya. Tuturnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprianto, menuturkan pendataan rumah di kawasan koridor sirkuit MotoGP Mandalika dilaksanakan melalui program BSPS atau Bedah Rumah. Saat ini program pembangunannya sudah mencapai sekitar 40 persen pada pekerjaan fisik tahap pertama di lapangan. Berdasarkan data yang ada di Balai P2P Nusa Tenggara, satu Direkturat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah rumah yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sebanyak 196 unit yang tersebar dalam dua klaster besar di Desa Kuta, Kejabatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Setiap unit rumah penerima program BSPS mendapatkan bantuan senilai 20 juta berupa bahan material bangunan dan upah tenaga kerja. Sejumlah rumah yang mendapatkan bantuan program BSPS direhabilitasi dengan mengadapankan desain rumah tradisional kas lombok, yakni Lumbung Sasak. Kami harap semua pekerjaan bangunan rumah ini bisa segera selesai tepat waktu sebelum ajak MotoGP berlangsung. Kami juga menarjunkan tenaga ahli bidang perumahan untuk mendamping masyarakat dalam proses pembangunannya, tuturnya. Media asing sebut harga tiket Sirkuit Mandalika terlalu mahal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika Grand Prix Association selaku promotor MotoGP Indonesia telah membuka penjualan tiket untuk MotoGP Indonesia. Ajak balap ini akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan menjadi seri kedua di MotoGP 2022. Tiket MotoGP Indonesia terbagi ke dalam lima kategori. Pertama, General Admission, Standard Grandstand, Premium Grandstand, VIP Delo Class, dan VIP Premier Class. General Admission menjadi kategori termurah di mana pemegang tiket mendapat akses ke area terbuka Sirkuit tanpa tempat duduk. Tiket termurah yaitu kategori General Admission untuk hari Jumat atau hari pertama 18 Maret, tiket dijual dengan harga Rp115.000. Pada umumnya, hari pertama selalu menyajikan dua sesi latihan bebas dari setiap kategori lomba pada MotoGP. Ada pun tiket hari kedua pada Sabtu 19 Maret, sesi kualifikasi, dan Minggu 20 Maret. Acara puncak untuk kategori General Admission dibanderol dengan harga Rp287.500 dan Rp575.000. Harga tiket MotoGP Indonesia membuat sorotan dari media asing. Media motorsport asal Italia, Tutu Motowai, menyoroti bagaimana harga tiket MotoGP Indonesia tergolong murah untuk orang Eropa, tetapi mahal untuk orang Indonesia. Penjualan tiket secara offline ini melengkapi kanal penjualan online yang telah dibuka sejak Kamis minggu lalu, dan akan semakin mempermudah pecinta balap untuk mendapatkan tiket menonton MotoGP, kata Vice President MGP Ejaya Diwanda dalam keterangan tertulis yang diterima di tekspot. Dengan semua kemudahan yang kami berikan ini, kami optimis tiket dapat terjual dengan lebih cepat. Optimisme ini juga muncul dengan melihat animu masyarakat untuk membeli tiket yang sangat tinggi dan tercermin dari tren penjualan tiket saat ini. Sambungnya Buat pecinta balap tanah air, jangan lupa segera beli tiket sebelum kehabisan. Anda bisa membeli tiket di partner resmi yang telah kami tunjuk, baik offline maupun online. Kami tunggu Anda di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk menjadi bagian dari sejarah balap motor tanah air. Demikian kata Cahyadi. Tiket MotoGP di Madalika yang dijual secara online dapat diakses melalui sejumlah official partner. Antara lain, My Pertamina Apps, InJourney, Explorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, Living by Mandiri, TiketPasAja.com, Tiket.com, dan DiandraTika.com. Donton MotoGP di sirkuit Madalika bisa dari atas bukit 360. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia Tourism Development Corporation tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk para penonton menyaksikan bagelaran MotoGP di sirkuit Madalika, Nusa Tenggara Barat pada 2022. Salah satu fasilitas yang disiapkan yakni tempat penonton untuk menyaksikan balapan kelas dunia itu. Uniknya, di sirkuit Madalika nantinya para penonton bisa menyaksikan para pembalap berlomba dari atas bukit. Di kawasan sirkuit Madalika, kami ada dua bukit yang bisa menampung lebih dari 30 ribu penonton. Jadi buat teman-teman, tiket umum tidak duduk di tribun, duduk di bukit-bukit nanti bisa bawa payung. Ujar Direktur Konstruksi dan Operasi Indonesia Tourism Development Corporation, Gurah Wirawan di Kementerian BUMN. Sementara itu, di tribun, tikungan 10 makin digenjut pengerjaannya. Kini sudah terlihat jalan lika-liku seperti ular dan sudah dimulai terlihat hamparan hitam. Rencananya, jalan lika-liku akan di asfal agar tidak becek saat menuju ke puncak bukit 360 tersebut. Tribun para Sultan Plus Plus kini sudah dipatok-patok menjelang MotoGP di mana desain tribun masih disembunyikan sebagai kejutan. Di bukit ini nanti akan ada sejumlah restoran untuk para Sultan. Dari atas bukit, penonton akan disekui pemandangan luar biasa hingga arena sirkuit yang terlihat jelas. Selain itu, mata akan dimanjakan dengan pemandangan laut lepas dan bukit yang hijau sungguh pemandangan yang luar biasa. Wirawan menambahkan, selain di bukit, para penonton juga bisa menyaksikan perlombaan balap MotoGP dari tribun. Pihaknya saat ini tengah membangun fasilitasnya. Kali ini tribun penonton saat MotoGP Indonesia 2022 dijamin lebih baik dari gelaran WSBK Indonesia 2021 November lalu. PT ITDC selaku pengembang kawasan mandalika mendatangkan tribun penonton khusus dari negara Perancis dan Jepang. Sehingga penonton MotoGP Indonesia 2022 akan mendapat tempat duduk lebih nyaman. Tribunnya itu nanti baru. Sudah kita impor dari Perancis dan Jepang. Nanti kita akan siapkan sebanyak 50 ribu. Kata Abdul Bar M. Mansur, Direktur Utama PT ITDC. Kemungkinan besar semua pembelap di kelas MotoGP, Moto2, dan Moto3 akan mengetes sirkuit tersebut pada sesi tes pramusim pada awal 2022. Kata Abdul Bar M. Mansur, Direktur Utama PT ITDC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.